60 pendaki yang masih berada di Gunung Merapi, Jumat siang. Ini mulai dievakuasi oleh BPBD Kabupaten Boylali, dibantu tim SAR dan relawan. Ratusan pendaki ini sebagian besar berada di Pasar Bubrah, sebelum puncak Merapi. Jadi awalnya kan saya kan berikamnya di atas kebuatan. Terus bagiannya kita, kayak kami itu naik ke Pasar Bubrah, terus foto-foto disana kan. Ada suara lejakan di Gunung Merapi, terus kita lihat di belakang, gitu-tiga udah ada asap yang di Gunung Merapi. Masuk lari semua. Panik semua kan, terus pada lari. Ya saat ini tim BPBD Kabupaten Boylali dengan tim SAR fokus menjemput para pendaki. Dan petugas juga telah menyiapkan 5 orang relawan yang mereka ini memang mengerti medannya Gunung Merapi untuk menyisir di sepanjang jalur pendakian. Kami langsung menuju ke sini karena ada 160 pendaki yang masih di atas, itu datanya. Tetapi kami sudah mengerahkan perindahan dinas instansi terkait bahwa untuk pendaki, kita utamakan untuk segera ditarik turun dari PRC dan Selaman sudah naik. Dan jangan menanggung lagi, setelahnya sudah turun.